Mari, mari. Kerukunan antarumat beragama terus dipupuk forum kerukunan umat beragama atau FKUB Kabupaten Bangkalan. Hal ini diwujudkan dengan melakukan anjang sana kepada umat Kristiani yang ada di tiga gereja menjelang malam perayaan Natal di Bangkalan tadi pagi. Hal ini juga dilakukan untuk mempererat rasa persaudaraan antarumat beragama sehingga dapat tercipta kehidupan yang sejuk dan harmonis. Sehingga roda pembangunan pemerintahan di kota Zikir dan Solawat dapat berjalan dengan aman dan kondusif. Di Bangkalan ada sebanyak 12 gereja yang tersebar di empat kecamatan yang ada di Kabupaten Bangkalan. Namun mengingat situasi saat ini masih dalam pandemi COVID-19, umat Kristiani di Bangkalan tidak akan merayakan hari Natal seperti biasanya, namun hanya melakukan ibadah misa secara sederhana. FKUB Bangkalan menyampaikan silaturahmi ini merupakan wujud kebersamaan dan kerukunan antarumat beragama di Bangkalan sehingga terwujud suatu keharmonisan antarumat beragama sekaligus umat beragama dengan pemerintah untuk mensukseskan pembangunan. Kita dalam rangkaan memperarat hubungan antarumat beragama dan mengopokkan mempertuat hubungan intern umat beragama sehingga dihadapkan dengan adanya tri kerukunan antarumat Kristiani, antarumat beragama, bagaimana kita bisa membangun hubungan yang lebih baik kepada pemerintah. Sehingga dengan kebersamaan ini diharapkan umat beragama khususnya di Bangkalan dan umumnya di Indonesia ini akan menimbulkan sebuah kedamaian, keamanan, dan kesehataraan untuk seluruh keluarga anak bangsa. Sedangkan menurut perwakilan umat Kristiani di Bangkalan mengatakan ini merupakan wujud konkret bahwa di dalam kehidupan bermasyarakat kita adalah satu keluarga. Memang agama kita berbeda, namun dalam kehidupan bermasyarakat kita tetap bersaudara. Dengan terus dipupuknya rasa persaudaraan antarumat beragama oleh pemerintah daerah melalui FKUB Kabupaten Bangkalan, kehidupan beragama di Bangkalan semakin meningkat, sekaligus memperkokoh ikatan kebersamaan antarumat beragama tanpa memandang minoritas maupun mayoritas.